Aku yang curhat, yang dulu kerja di Malaysia. Kenapa, Sayang? Jadi intinya gini, Miss. Dulu waktu aku gajian, bos itu nyimpannya di buku bank atas nama bos, Miss. Dan waktu aku kerja di sana tuh nggak libur kan, nggak ada libur gitu. Jadi pas waktu pernah bilang secara baik-baik sama bos, cuma bos kayak nggak ngedengerin kan. Akhirnya kan aku waktu itu kabur ke KBRI, cuma pas kebetulan aku kabur ke KBRI, KBRI itu tuh lagi ada acara apa gitu. Nah abis itu selama beberapa hari kan aku ngajuin ke KBRI lagi untuk bikin SPLP, paspor yang, apa nilai ya, sekali pulang, paspor sekali pulang gitu kan. Nah abis itu, apa namanya, kan itu SPLP berlaku untuk 30 hari dulu teh. Nah abis itu selama 30 hari itu aku sempat cari tambahan buat ongkos pulang. Nah jadi intinya, Miss, duit aku itu sama bos, masih ada sekitar 3 ribu lebih, Miss. 3 ribu ringgit. Nah dulu kan waktu aku ngajuin ke KBRI, katanya teh nggak bisa diurus, karena ini teh pakai buku banknya bos, senang katanya gitu. Terus kira-kira menurut Miss, kalau misalkan aku, apa, ngambil hak aku, bisa nggak ya, Miss? Soalnya kalau misalnya duit Indonesia sekitar 12 jutaan sekarang kayaknya, Miss. Nggak bisa dong, kan itu orang mana tahu itu uangmu. Kan tidak terbukti itu uangmu. Kan itu pakai nomor rekening macik kamu. Iya, 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 Miss. Jadi dulu semua karyawannya digituin, Miss, sama bos, Miss. Ya intinya nggak bisa dong. Kan kamu yang kabur. Iya sih, Miss. Nggak bisa. Waktu itu bosnya sempat bilang gini, Miss, oke, aku kasih duit kamu balik, tapi kamu kerja lagi di sini, kata-kata gitu. Intinya adalah itu cara taktiknya busuk mereka. Itu aja. Berarti nggak bisa ya, Miss. Harus diikhlasin ya, Miss. Ya, berhenti berharap. Berhenti berharap. Iya sih, Miss. Soalnya dulu kan nggak tahu kan, karena dulu setiap gajian, bus selalu ngasih uang cash, cuma bus bilang gini, ini uangnya disimpan aja gitu, disimpan di baw, nanti tokut hilang gitu kan. Karena kita kan nggak pernah ibu, nggak dikasih ibu kan. Iya, Miss. Indinya kamu tertik. Iya, Miss. Nggak bisa. Tinggal harapan palsu. Dia akurin. Saya sudah pastikan nggak bisa. Iya, kalau dia mengakuin. Kalau nggak mengakuin, dia mana mungkin mengakuin. Ngerti nggak? Iya. Iya sih, soalnya waktu itu aku juga sempat bilang kan, yaudah kalau gitu aku aduin aja, Pak BRI kataku, kata bos ya nggak apa-apa, silahkan. Mungkin karena mungkin dia udah mikir panjang kan. Mungkin karena dia masukin uangnya tuh di buku bank atas nama dia gitu kan. Otomatis kan mungkin dia mikirnya, jadi nanti anak kabur, tinggal bilang aja dia kabur bawa buku bank aku gitu. Mungkin ya, Miss ya? Betul. Wah, emang bosnya senang ancar ya. Sudah paham ya? Iya, Miss. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Miss. Paham ya? Mancikannya pintar ya. Udah liha ya. Liha banget. Ya itulah. Mancikan. Bener nggak sih? Makanya hati hati. Ya jangan ke Malaysia gitu aja. Dengan cara ilegal. Kalau legal masih mending. Kalau ilegal gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.